Mirsa, objek wisata alam Kawah Putih yang berada di Ciwidei, Kebupaten Bandung, Jawa Barat masih menjadi primadona bagi wisatawan saat libur lebaran tahun 2024 ini. Menikmati keindahan Kawah Alami dan juga udara yang sejuk menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang ke tempat ini. Pada libur lebaran Idul Fitri 2024, objek wisata di Bandung ramai dikunjungi para wisatawan. Salah satunya adalah objek wisata alam Kawah Putih. Keindahan Alami Kawah Putih serta udaranya yang sejuk menjadi daya tarik yang mampu mengobati kepenatan. Kawah Putih Ciwidei merupakan wisata alam Kawah Vulkanik berwarna putih kehijauan dengan batu kapur di sekelilingnya. Kawah Putih ini terbentuk dari kaldera letusan Gunung Patuha yang berada di kawasan Ciwidei. Di sini, pengunjung dapat menikmati pemandangan hamparan Kawah Putih dan tentunya bisa bersuap foto sebagai kenangan untuk diabadikan. Udara yang sejuk karena area kawasan ini berada di ketinggian kurang lebih 2.400 meter di atas permukaan laut dengan suhu berkisar antara 8 hingga 22 derajat Celcius. Untuk tiketnya pun terjangkau, yaitu 30 ribu per orang, sehingga tidak heran jika kawasan ini menjadi salah satu lokasi favorit wisata. Kawah Putih Alhamdulillah ya, di lebaran tahun ini seperti biasa, kita ramai dikunjungi pengunjung yang liburan dan yang sulaturahmi memanfaatkan di sela-sela waktu sulaturahminya untuk berlibur ke kawah putih. Kebanyakan dari mana, Pak? Kalau saya lihat berdasarkan plat nomor mobil ya, yang kita pantau di lokasi itu kebanyakan masih warga lokal, masih didominasi sekitaran Bandung. Walaupun memang ada dari luar kota, tapi yang paling dominan itu adalah warga Bandung. Diperkirakan kawah putih ini ramai hingga 16 April nanti. Di musim libur lebaran tahun ini, kunjungan wisatawan di kawah putih mencapai 6.000 pengunjung per hari. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saifal, Metro TV